Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Saskia Rafafatun Nisa Untuk di channel aku, Saskia Rafafatun Nisa Dalam episode My Diary Setelah dari 24 hari sebelumnya Kita mengenal dan mengalami pengalaman Saya akan menjelaskan mengenai Pengalaman perasaan aku saat mengenal dunia Turki dan Latin Ada beberapa perasaan yang Saya jelaskan sedikit Sebagai pengalaman aku, jadi sebagai hasil Pengalaman aku mengenal dunia Turki dan Latin Nah, yang pertama Rasa senang, saya merasa senang sekali Karena masih banyak beruntung Ada drama asing yang Cukup populer di negara kita Indonesia Yang sudah Tendiri di Indonesia ini Memang dari segi Sejarah ya, drama asing Yang populer sepanjang kecil itu Drama Latin, cuman seiring Penjalan waktu, akhirnya drama Latin Jadi terlalu Bisa ditinggalkan ininya Karena menikahkan masalah KPI Begitu juga dengan drama Turki Mungkin drama Turki ini sampai sekarang Masih cukup populer Tidak hanya berfokus dengan drama serinya aja Tapi juga drama kolosal Turkinya Mengajarkan kita untuk Membuat kita tuh berasa lebih Berpengaman sekolah Kemudian yang kedua Yang keperasaan kedua adalah Merasa Pengetahuanku lebih Masih lebih pintar Jadi gini Jadi setiap drama Turki Itu memang banyak sekali drama kolosal Yang mengandung sekali Banyak sekali Pengajaran mengenai sejarah negara Turki Maksudnya Kalau kita sudah cukup lebih Kesatu kita kira Leput buku Leput sebagian lainnya Kimu kita mengenai sejarah Turki itu Juga akan terbayar Akan terbayar Pengetahuannya mengenai sejarah Turki Seperti apa Yang lebih jelasnya Kenapa bisa seperti itu Kemudian yang perasaan yang ketiga adalah Merasa Bernosalgia Sebenarnya Banyak sekali Hal-hal yang Sebagai bagian dari kenangan Terutama di bagian beberapa sosmed Yang menyebutkan Kita Oh ini zaman aku masih SD SMP atau SMA Mungkin zaman SMA aku Sudah terbayar Dengan memori Penaingan kembali drama asing tersebut Supaya Bisa teringat kembali Halusnya seperti apa Kalau sekarang tuh Traileran of Fara yang sekarang tuh Di negara latinnya Berfokus di negara Columbia Oh ya Columbia ini juga merupakan Negara Amerika Latin Yang terletak di benua Amerika Walaupun bahasa Spanyolnya Gak terlalu kuat Kemudian yang keempat Kita bisa berkeliling Kempat Merasa ingin kesana Jadi Seorang traveler Yang ingin Berkeliling di dunia tuh Perasaan kita tuh Merasa Ingin deh Ingin ketagihan kesana Asalkan dengan Kesabaran Dan kerja keras Terutama kerja keras Untuk bekerja mencari uang Kemudian terus Mempelajari Itu kan Juga butuh kesabaran Supaya nanti bisa Bisa dapat uang kesana Dan Bagaimana sih Persiapan barang-barang Yang harus dipersiapkan Sebuang kesana Karena kan biasanya Turki dan Meksiko itu Cuacanya beda-beda Di setiap benua Karena Turki itu Kan Kebanyakan udaranya kan Dingin Jadi kita harus dingin Jadi membawa banyak Baju hangat Sepatu bus Dan terutama Selung tangan Atau pikupuk juga boleh Kenapa? Karena kan Kalau udara di luar Di Turki Itu biasanya kan Sering dingin Misalnya udaranya dingin Jadi kita Dan kebanyakannya Bisa bersalju Tapi gak selamanya bersalju Karena Retak Ini di kedua benua Nah Kemudian juga Dengan negara latin Negara latin Itu juga Agak sedikit Musim dingin Tadi kita harus Banyak lagi Apalagi dua musim panas Musim itu Tergantung Baju Seperti dengan musim-musimnya Kemudian yang kelima Perasaannya adalah Berinspirasi Perasaanku Berinspirasi Dari keluarga Gini Aku pernah Aku punya keluarga Punya keluarga Indonesia juga Yang tapi keturunan Dari negara latin Namanya Tante Stella Cascales Sampai waktu itu Bunda aku pernah Melihat video-video klip Oh Tante Stella Masih belum bertudung nih Dia juga seperti orang Spanyol Nah itu tuh Yang mengaku Buat aku Diinspirasi Kalau Tante Novela Karena Aku ngerasa Para pemeran Di Tante Novela itu Merasa seperti Teman-teman Yang Tante Stella Semua Atau Teman-teman Orang tuanya Tante Stella Ya ibunya lah Ibunya Tante Stella Merasa semua orang itu Apalagi Peran cowok itu Merasa adalah Mantan-mantan Seperti mantan-mantan Yang Tante Stella Sebelum Milik Om Rizal Dan yang ke Kemudian Ada perasaan Yang kelima Adalah Perasaannya Masa seperti Mesin Waktu Penayangan Penayangan ulang itu Ibaratnya Seperti Mesin Waktu Maksudnya Kita kembali Ke tahun Tahun sebelumnya Masa Tante Novela itu Ada masa Masa kecil aku Dan masa drama Turki Adalah masa SMA aku Sepertilah Jadi TV televisi itu Selain sebagai media Hiburan Pendidikan Informasi Dan komunikasi Ternyata TV itu Juga kadang Sebagai ibaratnya Mesin Waktu Karena berapa banyak Program lawan Masa Tante TV Walaupun Ada harus ditekak oleh KPI Seperti mesin Waktu Jadi kebanyakan Sesuai televisi Yang menggunakan Mesin Waktu Adalah RCTI SCTV MNC TV Terus Indonesia Itu kan Semuanya GTV Dan juga GTV Itu kan Semua menggunakan Pronsep Penaingan program kembali Throwback Alias mesin Mesin Waktu Jadi anggap saja Semuanya dikepelajaran Oke Ini video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan jauh lupa Sendiri satu komen Lantai masyarakat Untuk mendapatkan Infantan aku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh